Baik, jadi beberapa waktu terakhir ketika redaksi medkom.id mendapati informasi bahwa jumlah pemilih pada 2024 nanti didominasi bahkan angkanya yang kami terima 64 persen didominasi oleh generasi muda, lebih tepatnya dari generasi milenial dan juga generasi Z bahkan jumlah 64 persen ini dan kemudian kami merasa terpanggil karena medkom.id yang memang segmen pembacanya berada di kisaran usia 17 hingga 34 tahun, kami merasa terpanggil. Memang tagline kami di medkom.id memberi arti ini membuat kami merasa wajib untuk ikut berkontribusi, memberikan informasi-informasi yang edukatif, terutama informasi-informasi terkait politik dan kepemiluan di 2024 terhadap generasi muda bangsa. Dan ini penting karena di era informasi yang tak berbatas, era digital di mana informasi banjir, di sisi lain juga informasi politik kepemiluan juga harus kita sadari. Di era banjirnya informasi di era digital tersebut membuat ada sisi gelap di sana, ada hoax bertebaran, ada adu domba dengan narasi pecah belah di sana, yang semuanya ini bisa berujung pada makin apatisnya generasi muda. Maka ini penting dan menjadi sebuah kesadaran bagi kami di redaksi medkom untuk merebut ruang-ruang digital tersebut dan berjuang untuk mengisinya dengan edukasi mulai dari artikel, video, infografis, agar kita semua sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, terutama generasi muda, mampu untuk memilah dengan cermat dan pada akhirnya mau ikut memilih di 2024 nanti. Kami menyadari, kami tentu saja tidak bisa sendiri, seperti juga halnya penyelenggara pemilu, tidak bisa sendiri mensosialisasikan ini, Pak Afif. Karena kami ajak semua elemen rekan-rekan media, rekan-rekan new media, rekan-rekan politisi muda, dan rekan-rekan mahasiswa untuk menggaungkan, ajakan memilah dengan cermat, dan mau memilih alias tidak golput pada akhirnya nanti. Bapak-Ibu, teman-teman semua, jika dua tahun terakhir ini kita sangat dekat dengan gerakan 3M sebagai protokol kesehatan, menangkal virus corona, maka mulai hari ini hingga dua tahun ke depan, ijikan saya untuk mengajak kita semua, kita gaungkan gerakan 3M, muda, memilah, memilih, untuk menangkal virus hoax dan virus golput.